Harga BBM jenis Pertalmax mengalami kenaikan dari yang semulanya, Rp9.250.000 menjadi Rp12.750.000 per liternya oleh pemerintah terhitung 1 April 2022. Setelah naik harga, tampaknya terjadi imigrasi pemilik kendaraan ke pemakaian BBM jenis Pertalet karena ada kenaikan harga. Mututnya, di sejumlah SPBU wilayah Kabupaten Penukal, Apap Lematang, Ilir, atau Pali Provinsi Sumatera Selatan, BBM jenis Pertalet pun menjadi langka. Bagaimana pantauannya akan dilaporkan wartawan Sriwijaya Pos? Saat ini kami sudah terhubung bersama rekan Reagen. Silahkan tegak laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rea Tribuners dimanapun berada. Di sini saya menyampaikan bahwa dari Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan, per tanggal 1 April 2022, pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis Pertamak, sehingga terjadi migrasi kendaraan, pemilik kendaraan, sehingga di beberapa wilayah Kabupaten Pali, SBBU, maksud kami, beberapa SBBU di wilayah Kabupaten Pali, terdapat ada beberapa SBBU, tiga SBBU itu seluruhnya BBM jenis Pertalet itu pada jam-jam tertentu sudah habis di buru pemilik kendaraan, di mana timbas dari kenaikan harga BBM jenis Pertamak per 1 April 2022. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, bahwa pengendara tentunya mengaku terkejut dengan hal tersebut, di mana beberapa waktu terakhir, beberapa waktu belakang maksud kami, kenaikan harga BBM diwarnai biasa dengan isak tangis atau bahkan pertumpahan darah, bisa dikatakan begitu ya, karena yang paling mengejutkan tengah masyarakat, bukan hanya keputusan dari pemerintah menaikkan harga BBM, namun disetujuinya oleh DPR, sehingga di mana pada beberapa waktu belakang, DPR, wakil rakyat khususnya, selalu menolak apabila ada wacana kenaikan harga BBM, nah di mana saat ini tiba-tiba per 1 April sudah mengalami kenaikan, sehingga sedikit membuat terkejut para masyarakat. Selain daripada itu juga masyarakat terpaksa tetap membeli pertama BBM jenis pertama, karena memang BBM jenis pertaleg, selain juga premium sudah dihapuskan, juga di SPBU banyak yang kosong. Jadi, daripada kendaraannya tidak berjalan, atau mau tengah jalan, bahkan sangat terpaksa dengan harga tinggi, tetap di buru pengendara. Namun, di SPBU Kabupaten Pali sendiri, di lima kecamatan terdapat tiga SPBU ya, di mana setiap hari pengiriman BBM jenis pertaleg, pertamang, atau biosolak, dan sebagainya itu tetap didistribusikan, di mana ada per hari itu sekitaran 8.000 hingga 50.000 liter ya. Demikian. Tribunus terkait ini, Rekan Reagun juga sudah melakukan wawancara bersama pengawas SPBU Simpang Thais, ada Miss Ngadi, berikut liputan lengkapnya. Untuk jenis BBM di tempat kita ini, tersedia pertahit, pertamat, biosolar, sama pertaminan deck. Dan menjam terditu, habis stopnya, karena supply dari deck portnya, 98KL. Dipasokkan dari Pertamina, untuk SPBU kita, biasanya kita dipasok perharinya 8KL. Nah, untuk kelangkaan itu, saya kira di tempat kita ini, ya belum bisa dibilang kelangkaan, karena setiap hari itu ada solarnya, tapi aktivitas pembelinya rame, jadi sekitar jam sampai jam 11, atau jam setengah 12, habis sholat 8KL. Jadi, kalau yang langka sih... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton,